mengkotek apa iku faedah tuangku usami faedah sumpah ujibah dan jawab apa bianna wa ta'ala kelan temase dan Allah ta'ala iku aroda ngarepake sintan Allah ayu aqidah ya intangu kuake sintan Allah kalamahu ingdawai Allah lilmungkirina kadini pira-pira wongkang ingkar bahwa usamu mengkotawiku usam sumpah iku na'un perna minatakidi sangkingu kake walidhalika mengkotkronare mengkono mengkono kusam na'u minatakid aqsama sumpah ta'a sidan Allah kusri Allah bihiklan kusam lil khujati krono arahe hujah quran mantang zilal azizir rahim faingkuri alamun den wocoh apa lafad tangzila bin nasbi iklan nasob yakunu mangkau anapa nasbuhu lafad nasope lafad tangzil iku bil fi'likan fi'il almahzufikan den buang batak di rumah kautawi takdiri fi'il iku ikrak lafad ikrak ikrak maja sabasiro tanzil al azizi ing alquran kan den turunaki sangking datkan menang yakni negasi sidan Allah ya muhammad he muhammad ikrak maja sabasiro alamun den wocoh apa lafad tangzil birof iqlan rafa ya kunu mangkau anna opo tanzil iku khobaran dadi khobar limu tadain kadunimu tadak mahlufin kan den buang fatak di rumah kau utai takdiri mutadak iku azal qur'anu lafad azal qur'anu azal qur'anu tawi kiki akuran iku munadzalun den turunaki alaika ingatasi siroh diwasitati jibril kelawan lantaran malaikat jibril minallahi sangking Allah al-azizi kang menang al-ghalibi tegesi kang menang al-muntangimi kang natrapi minal-azi sangking wongkang durhoko ar-rohimi kamu asih lilmudi'ina kadini bira bira wongkang baat fakrok ya muhammad adal qur'an lilmungkirina kosam sumpah Allah bersumpah wal qur'ani demi al-qur'an ini kan berarti kan sumpahnya Allah demi al-qur'an yang dikukukan berarti nikikan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa Allah bersumpah bahwa muhammad alaih salatu wa salam itu termasuk sebagian dari para rasul apabila sumpah ini ditujukan kepada orang-orang kafir sekiranya agar mereka membenarkan bahwa muhammad termasuk sebagian dari para rasul maka sesungguhnya mereka tidak akan membenarkannya apabila sumpah tersebut ditujukan kepada orang-orang muslim sekiranya agar mereka membenarkan bahwa muhammad termasuk sebagian dari para rasul maka sesungguhnya mereka akan membenarkannya sekalipun tanpa harus ada sumpah tentangnya yang ditujukan kepada mereka satu, apa fungsi sumpah yang difirmakan oleh Allah dalam ayat kedua ini ya hasin wal-qur'ani, wal-qur'ani kan demi al-qur'an itu kan ayat yang kedua ini adalah bahwa Allah berfirman dengan kalimah sumpah tersebut menggendaki untuk mengukuhkan sumpahnya itu agar membantah orang-orang yang ingkar cuma untuk membantah orang-orang yang ingkar dengan demikian paedah sumpah yang terdapat dalam ayat kedua adalah untuk mengukuhkan atau menguatkan pernyataan kalau muhammad termasuk sebagian dari roh rasul oleh karena itu paedah menguatkan pernyataan ini Allah berfirman dengan bentuk sumpah pada ayat kedua dengan tujuan membuat bantahan terhadap orang-orang yang ingkar nah orang-orang yang ingkar ini juga termasuk ada di dalamnya yang ingkar ini kerabat beliau nabi muhammad salallahu alaihi wasalam termasuk utbah terus abu jaha dan sebagainya jadi umpamwane awa ini siar dakwah itu umpamwane tidak ditempa ya ojo susah selagi nengjin nabiya ini ya dakwah uya rati ditempa sebagian bahkan nabi niku diusir dari mekah kemudian oleh Allah itu disuruh hijrah ke madinah ini menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya perjuangan itu perlu pengorbanan perlu ngilmu perlu sabar perlu pengorbanan selagi nengjin nabi loh segera percaya keluarganya ya akeh segera percaya termasuk abu lahab itu kan juga pamannya itu juga tidak percaya dengan ajaranya nabi muhammad salallahu alaihi wa bahkan beliau itu abu lahab pamannya nabi muhammad itu hendak membunuh nabi muhammad kemudian oleh Allah disuruh hijrah ke madinah itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah milih Allah innaka latah didawai Allah eh muhammad engkau tidak akan bisa memberikan hidayah innaka latah timan abab tawalah kinayah timah yasha tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya tetapi tugas daripada nabi dan rasul itu kan menyampaikan apalagi rasul kan menyampaikan menyampaikan risalah kepada manu manusia bah di kuit tetap kututi sampai ini wahai muhammad bacalah al-quran yang diturunkan dari Allah yang maha menang dan penyayang agar kamu memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenekmu yang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga kaum itu lalai ketika 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 nabi ismail nabi ismail itu kan dari golongan arab diutus setelah itu dari golongan arab itu tidak ada patroh dari kalangan arab itu kemudian diutuslah dari kalangan arab yang terakhir yaitu nabi yahwah muhammad salallahu alaih wasalam sebetulnya sebetulnya itu se semuanya itu nabi yahwah ismail itu juga putra dari ibrahim nabi yahwah ibrahim kemudian dari golongan bani israel tapi kalau nabi yahwah ismail dari siti hajar kalau bani israel itu dari keturunan siti sarah sebetulnya itu keduanya itu masih bersaudara loh antara arab dan israel itu yang sekarang itu masih berman itu sebetulnya masih bersaudara dari nabi yahwah ibrahim nah kesimpulannya kesimpulannya itu kenapa oleh Allah kok tidak tidak langsung diazab orang-orang dolim di dalam keterangannya keterangan kitab lain itu ada beberapa fase bagi orang-orang yang dolim kenapa kok tidak iman kok langsung diazab terkadang ada pertanyaan ngoten fase yang pertama kenapa ya orang yang dolim itu tidak diadab itu ada istilah al-imhal wal-imla penangguhan wa-umli lahum inna kahidi mati nah akan aku berikan tenggang waktu kepada mereka sungguh rencanaku amat tangguh jadi kalau kusi Allah ti tangguh ni disi wik gelem mertobat opora terus yang kedua ada kata-kata istidrat istidrat kayaknya enggak gelem sholat enggak iman marang Allah tapi duitnya akah angkatnya tumpuk-tumpuk ada kata-kata istidrat istidrat ini ku jara eh makna ini ku penglulu jauh dari Allah namun dekat dengan seksa secara perlahan lah lahan dawe Allah sanastad rijuhu min haisu la ya'lamun akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui ini di Al-Quran jadi di ruang istidrat istidrat di lulu dikai harta kekayaan nah tapi tidak tak marah Allah itu nanti akan disiksa oleh Allah banyak contohnya di Al-Quran itu kisahnya Fir'aun rojo Fir'aun wong ini ngaku-ngaku pengiran ini yuk dikei sehat mengketas kerajaan gede ngaku-ngaku pengiran akhir-akhir di sudi akhir-akhiri kisah Allah disiksa ikuti tenggelam ke marang segura jadi wong-wong contoh-contoh akan diksaniku ojo ditiru namrud ngaku-ngaku pengiran akhirnya disiksa kisah Allah sebetulnya orang-orang yang disiksa ini kisah dulu ini bukti buktimu apa Muhammad Nabi Musa kalau Fir'aun Nabi Musa buktimu jadi Nabi Rasul apa akhir-akhir dibuktikan oleh Nabi Musa yaitu tongkat bisa berupa ulara ya apa raiman akhirnya raiman ini sebetulnya di dalam hatinya Fir'aun itu ada pembenaran terhadap nampak ajaran Nabi Musa tapi karena tertutup oleh hawa nafsu akhirnya tidak mengaku mengakui tertutup oleh kesenangan dunia di wah tidak istilahin apa pemujaan kalau aku iman marang Nabi Musa tidak enak manusia muja muja akhirnya disik sekalian kusi Allah begitipun juga Nabi Muhammad kaum kafir kures buktimu Muhammad jadi Nabi Rasul dibuktikan dengan bulan menjadi dua ini akhirnya akan iman walaupun meminta bukti itu kata sang balilo ini sang balilo itu ditiru bakal disik sekalian kusi sampai Al-Qur'an di katabat siada apilah api atap kerusahaan terhadap apulah apulah ini paman di Nabi di roh bulan di sigar di luru ini pada saat dirungi terbukti iman ternyata tidak iman ada mujizat Nabi Muhammad ini kerana kerana dunia kerana